Demokrat dan Nasdem saling bertanya balik apakah masing-masing akan hengkang dari koalisi perubahan bila nantinya Anies mengumumkan cawapres tak sesuai kehendak mereka. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mulanya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, PAHY, merespons pertanyaan awak media seandainya dia tidak dipilih oleh Anies Baswedan untuk jadi cawapresnya di Pilpres 2024. PAHY menyatakan tidak mempersoalkan lebih jauh jika dirinya tak jadi cawapres Anies. Sebaliknya PAHY mempertanyakan bagaimana sikap partai politik, PARPOL, di Koalisi Perubahan seandainya dia dipilih oleh Anies untuk menjadi pendampingnya di Pilpres 2024. Pertanyaan tersebut kemudian direspons oleh elit partai Nasdem yang mempertanyakan balik bagaimana seandainya bukan ahaye yang dipilih Anies. Pertanyaannya saya balik, kalau bukan ahaye, pergi enggak dia, kata Wakil Ketua Umum, Waketum, Nasdem Ahmad Ali. Ali menuturkan, Nasdem tidak tertarik lagi membahas soal nama cawapres yang akan mendampingi Anies. Nasdem, kata dia, lebih fokus pada kriteria sosok cawapres tersebut. Kendati demikian, kata Ali, jika ada pertanyaan apakah ahaye memiliki peluang mendampingi Anies, maka jawabannya sangat besar. Dia pun menyebut, ada tiga hal prinsip dalam memilih Wakil Presiden yang mendampingi Anies berdasarkan kriteria-kriteria yang diberikan oleh partai. Pertama, calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Anies haruslah orang yang bisa membantu pemenangan. Kedua, lanjut Ali, calon Wakil Presiden tersebut harus mampu menjaga keseimbangan koalisi. Ketiga, calon Wakil Presiden adalah orang yang bisa membantu Presiden melaksanakan visi misinya ketika terpilih nanti. Ketiga, calon Wakil Presiden adalah orang yang bisa membantu di Anies. Ketiga, calon Wakil Presiden.